Halo semuanya, selamat datang kembali di LiveMotorTube Channel dengan gue Mike Dan hari ini gue akan mereview sebuah Pokemon Eropa Pokemon yang asalnya dari Eropa kata pemiliknya gitu ya Ini adalah Ducati Monster 795 miliknya Bro Richard Febri Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi dia bilang ini adalah Pokemon Eropanya Kalau Pokemon Jepangnya dia punya ZX25R Yang waktu itu sempat viral gue taruh di Instagramnya LiveMotor Yang waktu itu fotonya di edit ZX25 nya pake pelek jari-jari ada di tepi sawah gitu ya Nah ini adalah motor barunya Berarti bersyukur ya Bro ya Berarti lo lagi banyak nih rezekinya ngap ya Jadi lo udah nambah Pokemon Oke, nah kali ini akan gue review Jadi si Bro Richard ini sebenarnya adalah salah satu customer-nya LiveMotor Yang udah lama guys ya Jadi bahkan dia itu masih nyimpen sticker yang LiveMotor Waktu zaman-zamannya LiveMotor itu baru merintis gitu ya Baru bangun yang namanya LiveMotor Stickernya itu yang mode lama Belum yang kayak gini gitu ya Belum yang baru yang ada logo yang sekarang lah gitu ya Jadi dulu dia itu orang lama lah ya guys ya Jadi dulu bawa Ninja 250FI Terus akhirnya kalau gak salah vakum ya Kalau gak salah lalu main ZX25 Lalu nambah Pokemon lagi Ini adalah Pokemon Eropanya Oke guys, lalu akan gue review Jadi dia sempet galau waktu itu Antara mau beli Z800 atau Monster 795 gitu Tapi ternyata akhirnya dia menjatuhkan pilihan ke Monster 795 Dimana gue juga ya cukup setuju lah dengan keputusan ini gitu ya Karena Monster ini modelnya memang gak pernah mati gitu Kayak abadi, klasik lah gitu ya Klasik, keren, old but gold Nah ini jadi memang gue jadi kepengen untuk review gitu motor ini Oke, nah jadi motor ini waktu pertama kali datang kayak gini kondisinya Ya gak parah sih, gak jelek juga Dan kondisinya semua fine Cuma memang gak seganteng ini pastinya gitu ya Karena sudah ditambah barang-barang yang jajan-jajan di last motor Jadi semakin ganteng Nah jadi gue akan mereview apa aja yang sudah digantikan di last motor Yang memang bikin fungsinya jadi tambah bagus Dan juga looknya jadi semakin keren Nah jadi ini akan gue review satu per satu disini Oke, nah semua yang terpasang disini mostly made in Italy Jadi karena memang motor-motor Italy Lalu ditambah dengan barang-barang semua aksesorisnya made in Italy juga Nah jadi akan gue review apa aja yang terpasang di motor ini Pertama master rem bernambu-nya diganti pakai RC-S19 Lalu kirinya kita pakai yang coping hidrolik RC-S16 Karena sudah coping hidrolik jadi bisa langsung digantikan ke master clutch-nya ke RC-S16 gitu Ya jadi master remnya memang bawaannya sih Ducati konsol udah berimbu juga deh Cuma nih upgrade ke yang RC-S19 Supaya selain juga looknya juga lebih keren Lalu juga sensitivitasnya juga lebih naik Untuk tabungnya pakai light tag warna merah Ini juga made in Italy Jadi udah itali-itali-itali ya Jadi pakai yang warna merah Minyak remnya kita pakai motul Ya minyak remnya dari Perancis tapi Nah lalu untuk grip-nya kita pakai yang Ariete Ini yang tipe Estoril Kebetulan ini tipe yang cukup simple Tapi dia berduri-duri gini Sebenarnya gue juga suka sih yang model kayak gini Karena dia lebih nge-grip di tangan gitu ya Pakai sarung tangan pun atau enggak Dia tetap nge-grip gitu ya Walaupun kalau nggak pakai sarung tangan sih agak sedikit sakit ya Agak sedikit nusuk-nusuk Tapi untuk nge-grip-nya ini enak Ariete Lalu kalau untuk spion sih ini kayaknya dari sananya sih ya Dari debris udah pakai ini Gue nggak tahu merknya apa Tapi kayaknya sih oke sih secara Kayak untuk nyelip-nyelip Atau untuk bagian posisi tangannya Semua juga nggak ganggu sih Oke lanjut Bagian sini kokpit kita udah selesain Ini juga part-part karbon juga kayaknya Udah dari Ducati-nya sana sih ya Karbon-karbonan semua udah kepasang juga dari sananya Oke lalu kita berlanjut ke barang-barang Itali lainnya yang kita pasang di sini Itu ada CNC Racing dan ada Duka Bike Nah untuk Duka Bike pertama yang akan gue review Ini adalah fuel cap-nya Tutup tankinya Tutup tankinya hampir sama mirip-mirip kayak Rizoma Itali juga ya Jadi mereka memang kalau Itali kayaknya kalau masalah desain tuh bagus banget ya Nah ini Bukanya dia ada kunci khususnya Dari karbon kuncinya Jadi untuk bukanya nggak bisa langsung buka aja Jadi nggak bisa diisangin lah ya istilahnya Karena ada kuncinya khusus untuk buka Oke Ini Lalu kita mengarah ke sini Di sini ada CNC Racing Ada tutupan covernya di sini Dari sananya udah dry clutch Lalu ini ya nyabung ke sini Gede banget Lalu ada footstep Footstepnya dari CNC Racing Footstepnya ini tapi membuat motor ini jadi single Karena tidak ada injekan untuk belakang Jadi nggak bisa untuk boncengin orang Jadi kalau kita ganti footstep ini Motornya jadi single Nah kebetulan ini juga udah pakai single seater Jadi memang footstep ini bikin motornya jadi egois ya Tapi nggak apa-apa kata si Richard memang dia juga nggak mau boncengan Single aja Takut nanti tiba-tiba tangga jalan ketemu cabai-cabai-cabai-an Dia mau boncengin nanti ya Jadi dia sengaja bikin single aja Lalu Di atas sini ada light tag juga tabung belakang Yang ukurannya kecil Kalau di sini kita pakai yang besar Kalau untuk yang belakang kita pakai yang kecil Ya sesuai kebutuhan juga Lalu Mundur lagi ke belakang Nah kalau kalian lihat ini Pelaknya ini sudah dicat sama Carbon-carbon parts Bisa dilihat warna goldnya ini Hampir menyerupai marcis ini ya Tapi memang karena dasarnya juga pelak Jadi Ya memang Ya jadi begini deh gitu ya Tapi memang kemarin itu warnanya sudah sempat-sempat agak sedikit kusam Jadi ya kita repaint lagi supaya lebih segar di mata Lebih segar dilihat ya Jadi Penisahannya pun juga basah banget Jadi kelihatannya memang seperti Ya memang membuat jadi lebih baru lah ya Lebih segar gitu suasananya Lalu ada CNC Racing juga di sini ring Yang ada di Ada di pelak ini ya Walaupun kecil tapi dia memberikan sentuhan yang manis Dan memang membuat motornya jadi lebih Kelihatan lebih segar ya Karena kalau nggak tuh kan dia warnanya kayak warna-warna besi gitu loh guys Nah lalu untuk di sebelah kanan Eh di sebelah kiri sorry Ada footstep juga Lalu rantainya kita ganti pakai EK520 Yang SRMVX ring Ya yang X ring Lalu frenchnya juga kita ganti pakai CNC Racing Sama murgirnya juga kita ganti pakai CNC Racing Kalau itu semua memang pure untuk bikin mempercantik motor ini Nah itu dia guys Nah ini semuanya yang sudah ada di monster Monster Satu lagi Itu adalah NRC Lampu belakang Tail light dan juga tail tidy Nah ini dia sudah satu set datangnya seperti ini guys ya Bisa dilihat nih ya Kalau kalian lihat dari jauh Ini ada kayak satu baris LED bar gitu Ini sebenarnya adalah stop lampnya Jadi ini berfungsi sebagai stop lamp Nah itu ya Ini lampu sennya Dan rem juga Nah itu Jadi ini gantiin spark boreng lama Dan juga ada dudukan plat nomornya Bahkan ada lampu juga yang menyorot ke plat nomor Kayaknya sih regulasi Regulasi Eropa lah ya Atau luar gitu Supaya plat nomor itu dia harus ada lampu yang menyorot LED menyorot Jadi ini sudah ngepas banget disini Ya Manis banget jadinya rapi Ya jadi disini Clean gitu Bersih Oke lalu Gue akan nyalain ini motor Karena memang ini adalah karakteristik motor Eropa Itu memang harus dinyalain Baru kedengeran kayak Eropanya gitu Ini dia suaranya si Pokemon Eropa Nah Suaranya galak banget ya Dua silinder 795 Kas bunyi motor Eropanya Dry kelasnya Dari kelasnya semua itu kedengeran banget Nah kalau kena potnya Pakai Leo Vins Sama ini juga dari Itali Ya Ini dia dua di belakang Lalu Oh yang gue mau tambahin adalah Selang remnya juga sudah diganti pakai Hel Jadi sebenarnya dari Ducati juga sudah braided sih Cuma karena mungkin udah lama ya Warnanya pun clear Jadi udah ada bercak-bercak gitu Jadi supaya sekalin semuanya lah Supaya jadi bagus dan segar Digantikan juga dengan Hel yang wana merah Begitu juga dengan kabel koplingnya Kabel koplingnya juga diganti Dari sana juga braided Diganti juga Hel wana merah Oke guys ini dia Sudah rapi Sudah bagus Thank you so much Buat bro Richard Febri Yang sudah menaruh motornya di Lesmotor Ini dia Pokemon Eropanya Siap pulang Dan thank you so much guys Yang udah nonton Jangan lupa untuk selalu like Share dan subscribe Lesmotor YouTube channel Gue Mike And I'll see you again next time Bye bye